Jadi sepanjang musyawarah, Andovi Dalofes bakal di Borgo. Dan kalau pemilunya ditunda atau masa jabatan diperpanjang, pertanyaannya adalah, lu mewakili siapa? Indonesia memang penghasil karet terbesar kedua di dunia. Setelah Thailand. Jadi itu faktanya? Benar. Termasuk pasal karet. Ini absurd banget. Siapa sih yang ngusulin? Gua tau sih siapa yang ngusulin. Tapi maksudnya siapa sih yang ngusulin? Sebut, sebut, sebut. Ganti-gantian deh. Nanti Mbak Nana silahkan di Borgo ya. Update Piala Dunia bracket musyawarah. Aku gak seneng bahas ini. Kenapa Mbak Nana gak seneng? Terima kasih. Kalonan Brazil sudah keluar. Oke. Hai, selamat menikmati teman-teman. Ketemu di Musyawarah. Ada aku, Najwa, Nana. Bersama Kak Jovial Dalofes. Halo, musyarakat. Selamat datang di Musyawarah. Kita juga di sini bersama. Lah, Andovi belum datang. Ya, benar-benar biasanya dia yang opening loh. Dengan openingnya yang sangat lucu itu. Sangat fail. Selalu fail ya. Andovi di mana ya? Ando... Ah! Tuh kan? Tuh kan? Ah! Apa lagi? Baru gue bilang openingnya fail. Emang udah mau buktikan. Guys, sorry gue gak asal di opening. Karena gue di Borgo. Si. Teng-teng-teng. Udah gini gak perlu dijelaskan gue. Dimana-mana tuh audiovisual gak perlu ngomong literal gitu. Tahu dong. Gue di Borgo. Tadi sama mana-mana gak nanya kenapa Andovi di Borgo? Mana nanya? Gak ada yang peduli sama Andovi. Kenapa Andovi di Borgo? Karena... Enggak. Siapa yang Borgo? Yang Borgo adalah... Karena semua bisa kenal. Itu dia. Ini sebuah representasi simbolisme musyawarah. Oke. Bahwa RKUHP atau KUHP yang baru ini telah memborgo kita semua rakyat Indonesia. Tiba-tiba di penjara? Betul sekali. Gimana tadi? Openingnya oke? Oke? Tim Musyawarah? Oke gak? Nah, Kajo... Ini bisa menjadi opening terburuk musyawarah. Jujur. Gak apa-apa. Kita harus appreciate effortnya. Ini Borgo beneran, Do. Iya, beneran. Kuncinya mana? Kuncinya di Kajo. Lah, kata siapa? Eh, kasian loh. Jadi kamu kuncinya di mana? Ada di mana? Oh, ada. Mau dibuka tuh? Nah, harus tuntas dong. Kalau mau simbolisasi betapa KUHP itu bisa membuat semua orang di penjara. Minimal kuat gak di Borgo terus sepanjang kita musyawarah? Kuat. Kuat. Jadi sepanjang musyawarah, Andovi Dalopes bakal di Borgo. Untuk simbolisasi. Siap? Tujuh? Oke. Kayaknya kurang menantang kalau cuma sepanjang musyawarah. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Makin lah. Makin lama makin ini. Tapi, tapi ya. Jadi gitu guys. Jadi karena kita semua tahu para musy-musy. Iya. Baru sekitar dua minggu yang lalu kalau gak salah. Atau seminggu, dua minggu lalu. KUHP kita baru disahkan. Yang baru disahkan. Dan kita mau membahas beberapa hal tentang kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru ini. Jadi pertama dari Kajo mungkin. Kajo mau bahas dari segi apa nih? Kajo mau bahas gini ya. Kalian karena anak hukum. Kajo bukan anak hukum ya. Kajo mau bahas sebagai rakyat aja. Sebagai rakyat. Sebagai rakyat. Boleh dong? Boleh. Boleh ya. Boleh. Ada banyak, ada beberapa kan pasal yang nyebelin gitu. Nyebelin. Ya salah satunya itu yang pasal 218. Yang penghinaan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden. Ini banyak yang menganggap ini pasal karet ya. Fakta menarik. Apa? Indonesia memang penghasil karet terbesar kedua di dunia. Haa. Setelah Thailand. Jadi itu faktanya? Benar. Termasuk pasal karet. Oke. Boleh, boleh, boleh. Kita kasih. Gitu dia. Fakta menarik. Benar. Kalian coba semua google deh. Penghasil karet terbesar dunia. Pertama Thailand, kedua Indonesia. Anda pikirnya penghasil karet paling besar Jepang? Karena ada monkey di Luffy. Manusia karet. Oke. Jokes One Piece. Apa sih aku anakmu? Anime. Anime One Piece. Luffy Manusia karet. Oh, agak jauh ya. Ya. Untung di Borgo. Ini musyawara jokes-jokes kita nih. Itu pertama ya. Nah, kalau bagi Kajo ya. Sekarang mungkin agak serius dikit. Kehormatan ya atau respect. Itu kan suatu hal yang earned ya. Apa sih? Bersama-sama earned. Harus diperoleh, didapatkan. Diperoleh gitu kan. Bukan sesuatu yang given, diberikan. Pasal ini tuh kayak seolah-olah kita tuh harus menghormati presiden. Apapun keputusan atau kebijakannya. Nah, itu sebagai rakyat sulit. Karena ya, ini kelihatan banget. Ini kan terlalu memberatkan satu pihak ya. Kan seolah-olah hukum kan untuk semuanya. Jadi ya, Kajo pribadi sih gak setuju. Karena Kajo melihat karya-karya kita ke belakang dulu waktu kita masih di Skinny Ujin 24. Prabowo versus Jokowi. Kita pernah bikin epic rap battle. Kita sangat merendahkan kehormatan. Nah, itu kan. Apakah ke depannya hal-hal kayak gini tuh boleh? Kalau dia berbalut seni. Kan disitu Anfi berperan sebagai Jokowi. Kajo berperan sebagai Prabowo. Kita saling menghina. Kita saling meng... Enggak, kita gak menghentik. Dis, dis. Kita rap. Rap itu dis battle kan. Kita saling dis. Nah, itu tuh nanti jatohnya gimana gitu. Apakah kita boleh buat kayak gitu lagi? Atau terhenti. DPR musikal yang pernah kita buat. Oke, itu mungkin bukan presiden atau wakil presiden ya. Itu boleh atau enggak? Ya, itu masuk ke penghinaan terhadap lembaga negara yang juga diatur di KOHP baru ini. Di Pasar 240 ayat 1. Ya, jadi juga sama. Nah, berarti kita sebagai rakyat dari segi seni aja terbatas. Palas-palas seni kan bukan emosi sesaat. Bukan orang ngetik. Asal ngetik di Facebook atau orang asal ngetik di Twitter gitu kan. Ini suatu hal yang udah dipikirin secara panjang, secara menyeluruh. Nah, itu udah lumayan terbatas tuh. Jadi, Kajo ada beberapa solusi sih. Oh. Apa, Kajo? Kajo ada beberapa solusi. Ya, itu? Kajo ada beberapa solusi. Ini bukan yang masalah seni tadi ya. Ini masalah kalau orang lagi emosian di awal. Hukum kan sangat hitam di atas putih. Jadi, kalau kita emang lagi emosian nih. Tinggal ngomongin ya. Tinggal tambahin sebuah kalimat sebelum kalian emosian. Nanti kan ngomong. Tanpa bermaksud menghina. Presiden titik-titik-titik. Itu secara hitam di atas putih. Kalau udah ngomong. Saya tidak bermaksud menghina gitu kan. Tanpa bermaksud menghina. Presiden insert perasaan kamu. Itu lumayan solutif. Solusi satu. Solusi kedua. Jenius banget. Kajo sempat baca ini di Twitter. Oh. Kita itu harus bikin koalisi Asia Tenggara. Oh iya. Aneh banget. Ini aneh banget. Jadi ada orang bilang. Kenapa, kak gini. Kalau orang Indonesia tidak bisa menghina pemimpin Indonesia. Atau kepemimpinan di Indonesia. Orang Thailand boleh kan. Orang Malaysia boleh kan. Kita janjian aja. Janjian. Jadi orang-orang di Thailand nyerang pemerintah Indonesia. Orang-orang Indonesia nyerang pemerintah Thailand. Orang Malaysia nyerang pemerintah Indonesia. Kita janjian. Wow. Jadi rakyat itu harus mulai kreatif. Ini pasalnya kan udah karet nih ya. Kita juga harus mulai lebih kreatif daripada pasal-pasal yang dibuat. Itu satu. Itu udah dua. Itu sih dari kajo. Dan itu tuh hanya salah satu dari belasan pasal yang memang jadi perhatian banyak sekali orang. Dari Koalisi Masyarakat Sipil, dari Dewan Pers, dari Pegiat HAM, dan sebagainya. Itu baru satu pasal. Dan argumen pembuat undang-undang nih. Argumen pemerintah dan DPR. Ketika merespon pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu adalah. Oh udah diperbaiki kok. Ini misalnya penghinaan itu nanti hanya bisa diadukan oleh yang terkena hinaan sendiri. Tidak bisa oleh pendukung atau orang lain gitu. Jadi kalau presiden ya harus ngelaporkan dia gitu. Oh terus kemudian sudah ditambahkan kok di penjelasan. Supaya nanti gak akan ada lagi yang bingung penasiran undang-undangnya. Mana mengkritik, mana menghina. Oh nanti akan diatur di, sudah dimodernisasi dan sebagainya. Tapi semua argumen itu, itu tuh bicara soal bagaimana teknis pelaksanaan KUHP itu nanti. Sementara kan kita bicara KUHP itu seharusnya kita yang jadi ukuran adalah bagaimana perubahan sistem. Yang bukan pada jajaran teknis pelaksanaannya. Benar, iya ya. Iya kan? Oke katakanlah kita pakai logika. Oke nanti itu tergantung aturan pelaksanaannya. Dalam banyak hal yang gak bisa ngebedain mana kritik, mana penghinaan. Itu bukan publik. Yang gak bisa ngebedain itu aparat penegak hukum. Yang penafsirannya cenderung selalu membela yang berkuasa. Yang berkuasa, iya. Jadi maksudku, nah ini ada satu contoh nih. Kemarin, belum lama, ada jurnalis di Mataram NTB. Dia itu bikin laporan, bikin berita soal dugaan suap yang dilakukan di jajaran kepolisian di NTB. Terus tiba-tiba nih ada perwila polisi datang nunjuk-nunjuk dia dan ngancem. Kamu bisa saya bawa ke penjara pakai KUHP yang baru. Padahal yang pertama, KUHP-nya belum berlaku. Masih 3 tahun lagi. 2025 kan? Iya. Dan yang kedua adalah, kalau jurnalis aja yang melakukan tugas jurnalistiknya gitu ya. Membuat laporan soal dugaan korupsi. Terus tiba-tiba ada polisi yang sekarang kita harus berharap nih penafsirannya daripada polisi. Gimana coba caranya? Publik bisa merasa tenang gitu loh. Kalau yang bertugas menafsirkan undang-undang, pemahamannya seperti itu. Jadi pertama ini urusan teknis. Seharusnya tuh kita bahasnya ya secara fundamental dong. Kebebasan kita untuk beropini, berpendapat, itu dijamin oleh konstitusi. Gak bisa direduksi, disederhanakan. Oh jangan khawatir, sudah diatur di peraturan penjelasan atau dan sebagainya. It's more fundamental than that menurutku. Iya kan? Iya. Tapi kalau Dovi apa? Kan ada kayak itu pasal misalkan pasal itu. Kalau Dovi. Kalau Andovi. Nah ini masuk di Borghulia ini karena pasal apa? Ada yang Pak Nana. Pak Nana saya tahu. Intinya Andovi mau membahas pasal perzinaan. Oh jadi di Borghulia kan? Karena zinah. Bukan guys. Bukan. Guys Andovi zinah. Bukan guys. Bukan. Ini bukan kesalahan yang terjadi. Jadi intinya Andovi mau membahas. Karena itu sebagai kakak boleh ada delik pengaduan termasuk gak sih kakak? Tidak boleh. Kakak ada gak boleh. Oh kakak gak boleh. Jadi satu hal yang dari berbagai pasal yang rame. Salah satu pasal yang rame adalah tentang penzinaan dan cohabitation. Itu pasal 4.1 dan pasal 4.1.2. Oke. Nah gue akan membaca sekarang karena gue gak mau salah bacanya. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Dipidana karena perzinaan. Dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Atau pidana denda paling banyak kategori satu. Which is 10 juta. Kategori dua. Kategori which is 10 juta. Nah. Mari kita bahas ini. Pertama soal perzinaan ini. Ada delik aduannya. Gak semua orang yang bisa tiba-tiba dateng ngomong. Oh lu sex di luar nikah. Oh gue ngadu. Tidak. Ada. Yaitu orang tua. Siapa aja sih yang boleh? Yang boleh adalah. Pertama suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Kedua orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Atau anaknya? Jadi. Nah. Walaupun ini ada delik aduan. Walaupun ada orang-orang tertentu yang boleh mengadu. Ini juga membawa banyak permasalahan dan penafsiran yang berbeda-beda. Karena kritiknya adalah. Susah tadi gaduh kepala ya? Susah. Gaduh kepala susah. Susah. Yang aku bingung. Gini, Gini. Kak Jo. Let me put it into perspective. Andovi menikah sama Ajeng. Biar clear. Biar clear. Oke. Eh. Guys, Ajeng. Andovi menikah sama Ajeng. Kenapa contohnya gak pacarnya dia beneran sih? Kenapa kamu harus ngasih contoh orang yang gak ada hubungannya? Oh, karena biar... Oke, bener. Ya kan dia udah ada pacar Kezia. Oke, oke. Janganlah membuat persoalan baru. Oke. Oke, Nanah. Kami akholi Nanah. Cukup persoalan kita. Ini aja, Dovi mau nikah sama Nana. Iya. Sama Nanaku, bukan mbak Nana. Iya. Gak bisa, aku udah nikah. Iya, betul. Andovi nikah sama Nana. Nah, kayak tiba-tiba Andovi selingkuh nih. Sama Ajeng. Sama Ajeng. Sama Ajeng. Jeng, lu kenal lagi lah, Jeng. Biar clear. Ini ikatan cinta versi berapa? Iya. Jadi Andovi udah nikah sama Nana. Sama Nana Andovi. Iya. Selingkuh sama Ajeng. Nah, kalau dalam pasal baru KWP ini, yang boleh melapor adalah Ajeng. Ajeng boleh ngadu. Ajeng boleh ngadu nih. Eh, bukan, sorry. Sorry, sorry, sorry. Kan bingung kan? Tuh, gimana? Oke, sorry. Yang boleh ngadu adalah Nana. Kalau Andovi yang F-faham aja bingung. Apalagi rakyat Indonesia. Yang boleh ngadu adalah Nana. Nana boleh ngadu. Kurang aja nih suami gue. Seringkuh sama Ajeng. Oke. Oke, jadi itu tuh. Sekarang logik kedasarnya nalainya begini. Nah, ini dimana this is very bad. Kalau Andovi belum nikah. Oke. Ajeng single. Andovi single. Kita tanya-kutip, seks di luar nikah. Yang ngadu siapa? Kalau dalam undang-undang ini yang boleh ngadu. Orang tua. Orang tua. Andovi atau orang tua Ajeng. Atau kalau Andovi udah punya anak. Atau kalau Ajeng punya anak. Anaknya. Nah, in a perfect, in a best case scenario. In a best case scenario. Kalau Andovi udah punya anak dan Ajeng punya anak. Nggak masalah lah. Tapi. Kenapa nggak masalah? Bukan, bukan. Karena. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan. Nggak masalah as in. Ini yang tadi aku bilang. Bingung kan? Itu kan RU KUHP itu kan mengatur. Jelas. Ukuran utamanya tuh bagaimana perubahan sistemnya. Bukan kemudian di aturan-aturan teknisnya. Karena sebetulnya kalau kita bicara soal kohabitasi ini. Bukan cuma soal perzinahan sebetulnya. Karena ada banyak misalnya kalangan masyarakat yang termarginalisasi. Yang mereka memang tidak bisa dapat surat nikah. Atau mahal untuk dapat bukti-bukti perkawinan yang sah gitu. Jadi ini akhirnya akan membuat mereka-mereka yang memang nggak ada bukti cap sifilnya. Bisa dikriminalisasi oleh aturan ini. Itu baru satu aspek saja. Itu tuh maksudku kalau kita bicara ke OHP. Kita akhirnya terjebak ke aturan-aturan teknis gitu. Padahal sebetulnya paradigma-nya nih yang seharusnya benar dari awal. Itu tuh. Tempat banget kan tadi kita. Jadi Andovi sama menjelaskan Nana sama Ajem sama Andovi. Tapi Ajem mau denger ujungnya kemana tuh. Soalnya gini, misalkan kalau misalkan Anfi punya anak. Dari penikahan sebelumnya. Oke, ini aneh. Makanya it's so confusing. Maksudnya gini. Are we really gonna live in a world dimana orang tua kita yang bakal menentukan. Oke, berarti kalau gue nggak suka sama pasangan anak gue. Ya gue bisa ngadu. Just think about it. Ya ada banyak angle sih. Tapi itu satu angle yang... Ada satu angle. Ya bener, jadi kayak hidup kita mau diatur orang tua sampai mati aja. Tapi best case scenario orang tua Andovi dan orang tua Ajem suka sama Andovi dan Ajem. Iya kan? Iya kan, Ajem? Ya tolong Ajem disorot ya. Ajem disorot ya. Biar orang tuh ajem. Nah, udah, udah, udah. Nah, so basically back to banana's point of view. Ribet, logikanya ngejalan ada banyak kasus-kasus. Tapi gini. Ada A, ada I, ada I. Devil's advocate. Devil's advocate. Devil's advocate. Bikin peraturan kayak gini nggak semudah dilarang naik rollercoaster kalau di bawah 140 cm. Kalau itu kan peraturan jelas. Ya. Oh lu di bawah 140, lu nggak boleh naik rollercoaster. Ya. Emang seharusnya seribet ini nggak sih? Kalian sebagai anak hukum gitu. Apakah ada cara untuk lebih sederhana gitu? So ini kan kayaknya ribet. Sebenernya nggak ribet-ribet amat, tapi bagi awam pasti ini ribet gitu. Sebenernya gini, yang aku mau diskusi sama bernama kaji. Bisa dibikin seserah itu nggak? Yang kayak rollercoaster rules. Yang Devi bingung ya. Again, some people will agree with that, some people will disagree with that. Morally, some people will, ya nggak boleh seks luar nikah. Ya, ya, which I get. Tapi kan if it does happen, and it will happen because manusia... You are obviously a criminal. Masa kayak, kalau gue seks luar nikah karena cinta, karena... Relationship is complicated. Ya, curhat, 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 curhat. Cinta itu complicated. Negara ikut campur terhadap cinta dua orang ya makin ribet lagi, ya nggak sih? Udah ribet, cinta is already complicated. Ya nggak, Kak Jo? Iya. Iya. Gimana? Ini dari segi... Paham, paham, paham. Jadi, kali ini, Andovi belum nikah? Kak Jo belum nikah? Kita nggak usah bahas apa yang Andovi dan Kak Jo sudah lakukan. Kita nggak usah bahas. Tapi kan, emang... Nggak usah dibahas tapi lihatlah dia sudah tibur. Jadi gitu. Iya nggak sih? Mbak Nana sebagai orang yang sudah nikah, perspektif Mbak Nana ini bagaimana? Nggak, menurutku gini. Maksudku, aku mau ngebahas ini secara keseluruhan nih. KAUHP gitu. Itu hanya baru satu pasal. Dan memang itu satu pasal yang memicu banyak kontroversi. Jadi, dan karenanya seharusnya, apa yang disebutkan oleh pembuat undang-undang seharusnya ada meaningful participation. Partisasi publik yang bermakna. Itu yang miss di proses pembuatan KAUHP ini. Ada sosialisa. Ada kemudian waktu itu kan sempet yang protes dihentikan. Kemudian kan Pak Jokowi bilang, ini harus dibuka nih. Masyarakat harus didengarkan lagi. Partisipasi. Jadi terus abis itu ada ruang, dibuka lah gitu dialog publik. Tapi kita lihat dalam proses dialog publik, itu lebih banyak sifatnya sosialisasi. Beberapa masukan yang diberikan, itu juga tidak juga diakomodir. Sementara nih, kita duduk di sini aja, belum sampai 15 menit. Perspektif kita tuh udah macam banget, kaya banget kan. So, I know this is hard. Ini tuh sesuatu yang memang sulit dilakukan. Tapi that's the whole point. Kalau kita mau membuat aturan yang akan mengatur setiap lini dari kehidupan kita. Termasuk bagaimana dan cara kita bercinta dengan orang lain. Itu kan hanya salah satu contoh kan. Tapi satu hal menurutku di KUHP ini, yang paling, yang akhirnya luput. Dan aku yakin sebetulnya banyak yang gak akan terlalu banyak ada pro kontra di sini adalah. Soal itu. Hukuman untuk koruptor. Yang akhirnya. Benar. Di reduce ya, dikurang. Minimanya jadi dua tahun. Dari empat tahun ke dua tahun. Itu tuh gue rasa siapapun gitu ya, di luar elit. Siapapun yang, apa namanya, melihat itu tuh dan mengetahui itu tuh langsung yang, ini absurd banget. Siapa sih yang ngusulin? Gue tau sih siapa yang ngusulin. Tapi maksudnya siapa sih yang ngusulin? Sebut, sebut, sebut. Ganti-ganti ya, Nes. Nanti, Mbak Nana, silahkan nih, Baru Go. Ya, bener. Tapi itu absurd banget gak sih? Ya, bener. Hukuman minimal untuk koruptor diturunkan, tadinya minimal empat tahun, sekarang jadi dua tahun. Mbak Nana, ini pasal 603 ini? Ya. Jadi sebetulnya, dan itu tuh bukan cuma, dan ada satu lagi, ada tuh klausul keadaan khusus. Kan ada tuh keadaan khusus bagi koruptor yang hukumannya bisa diperberat kalau dia melakukan korupsi di saat situasi-situasi tertentu. Apakah saat bencana alam atau perang, atau dia melakukan tindak pidananya tuh berulang kali. Akan ada keadaan khusus yang memungkinkan dia bahkan bisa diancam hukuman mati. Itu pun, frase keadaan khusus itu dihapuskan. Dan sebetulnya, iya. Dan satu lagi, bukan cuma soal, jadi ini kan KUHP ini kan ada beberapa pasal yang diatur di undang-undang lain, itu kemudian yang dikodifikasikan, kemudian diaturnya menjadi terpusat di KUHP. Selain itu tuh juga soal pengadilan HAM. Jadi sekarang kejahatan HAM itu tuh minimal dulu 10 tahun, sekarang jadi 5 tahun. Dan dulu tuh ada hak berlaku surut retroaktif. Nah sekarang itu gak ada, jadi pelaku kejahatan HAM di masa lalu itu gak akan bisa dituntut dan dipidana sekarang. Ini ada yang tentang waktu 20 tahun ya? Itu yang buat para pegiat HAM tuh juga berteriak sangat keras terhadap KUHP ini. Karena ya koruptor dan penjahat HAM dapat keistimewaan-keistimewaan baru, sementara warga negara diperberat hukumannya dan dibuat ribet hidupnya. Jadi wajar kalau kemudian kita merasa, aduh DPR bikin naik darah. Tapi manfa bermaksud menghina. Dan pemerintah ya, bukan cuma DPR, DPR dan pemerintah. Dan biasanya kan ada tambahan banana seperti biasa mereka ngomong. Tapi kan ini belum sah, kita bisa pakai mekanisme-mekanisme hukum, kan 3 tahun lagi. Silahkan bisa dilihat judicial review, lewat maka maka konstitusi. Itu yang kalian undang ke UI tuh waktu itu siapa? Wakil Menteri Hukum dan HAM. Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan dia bilang, kan ini masih 3 tahun lagi, masih butuh sosialisasinya ke lembaga pemerintahan, ke kepolisian. Ini jarang ngomong ya. Kemarin sih ngomong juga, dan ngomongnya kurang lebih sama. Kalau ada yang keberatan, silahkan bawa ke makamah konstitusi. Dan itu tuh selalu jadi argumen pamungkas. Selalu apapun masalahnya, jawabannya silahkan bawa ke makamah konstitusi. Dan aku ingat tuh, Mas Uceng, Zandal Adifin Muhtar tuh sempat berkomentar keras soal ini. Dia bilang ya, pembuat undang-undang tuh gak bisa sembarangan bikin produk sampah, dan kemudian melemparkannya ke keranjang yang dianggap makamah konstitusi. Iya, iya, iya. Dan itu kayak menyebalkan aja sih alasannya lempar ke makamah konstitusi. Kayak kita gak tau aja makamah konstitusi sekarang gimana. Karena lagi-lagi, ya kan terutama pasnya pencobotan hakim. Konstitusi Aswanto, dicopot, dilengsarkan di tengah jalan oleh DPR. Dengan alasan yang tanpa malu-malu nih, Ketua Komisi 3 DPR bilang alasannya adalah karena Aswanto itu kerap kali menganulir produk-produk hukum yang dibikin oleh DPR. Dia bilang Aswanto tuh mengecewakan, gak punya komitmen. Udah dipilih DPR, masa sih produk-produk undang-undang kita anulir? Sebagai contoh salah satu yang dianulir oleh hakim yang kemudian akhirnya dipecat oleh DPR ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja salah satu putusan hakim Aswanto ini bilang itu inkonstitusional bersyarat. Jadi sekarang terus dibilang, ya jelas aja DPR-nya pede banget, lempar aja ke makamah konstitusi. Ya makamah konstitusinya juga udah dikenalikan oleh DPR. Gimana bisa bikin keputusan yang independen? Kalau ada ketakutan, kalau putusan yang lu bikin gak sesuai dengan maunya DPR, lu bisa diganti di tengah jalan. Iya kan? Iya, setuju banget. Jadi seperti semuanya sudah digunakan, sistem itu sudah digunakan untuk kita. Paham gak, Jokan? Sangat, paham. It's just... Aduh, di Borgo makin sakit nih hidup, Nabi. Sesara mental juga, Nabi. Tapi dengerin ini dari mana-mana juga kayak, it's just sad. Harus ada regenerasi orang-orang di DPR sih. Banyak banget orang tuh di DPR 4 periode, 5 periode, pemikirannya tuh udah terlalu lama gitu. Harus segar sih, harus baik darah-darah segar yang membawa aspirasi baru gitu. Jadi Kak Ju gak setuju sama orang-orang yang lebih dari 2 periode? Dua ya? Bagus gak? Bagus gak? Tim Musyela tadi bagus gak? Bagus. Bener, jadikan baru-baru ini. Gue mau ngomongin soal 2 periode. Pertama kali gue umpan dia bales loh. Setelah 9 episode. Kayaknya sejak terbelunggu, malah justru kreatif. Bener, bener. Bertambah ya. Betul, betul, betul. Ini ada hikmahnya juga. Terima kasih Borgo ini. Intinya, baru saja, baru-baru ini terjadi perbincangan lagi soal penundaan pemilu. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Sebut namanya, sebut! Bamsud. Iya. Halo Pak Bamsud. Kamu sayang gak sama Bamsud? Jadi? Kalau Kak Jo tertarik sama Bamsud. Kak Jo tertarik sama Bamsud? Tertarik. Karena menurut Kak Jo, gini Kak Jo kan suka koleksi kain dan batik dan penun gitu ya. Dia tuh punya koleksi batik harimau terlengkap di dunia kayaknya. Semua tipe harimau tuh dia punya di bajunya. Lihat aja tiap kali dia pakai baju ya. Terus selalu keren gitu. Kak Jo mau deh beberapa baju ya Bamsud. Bukan cuma koleksi baju, dia koleksi harimau benerannya. Iya. Itu ada dalam RKU HP-nya? Ada apa itu? Ada. Nah, tapi bukan cuma ketua MPN juga ada ketua DPD. Ya, Lanyala Mataliti. Gue gak mau salah nyebut namanya. Fatality? Apaan sih ngomong? Lanyala Mataliti. Iya, iya Pak. Mantang ketua PSSI. Mantang ketua PSSI. Nah, tapi kenapa kita bahas di sini? Di sini kita bukan mau julid ke Bamsud atau Lanyala. Bukan soal itu. Tetapi karena... Gak dijelasin dulu apa sih yang mereka katakan. Oke, jadi mereka intinya ngomong. Sebaiknya pemilu ini ditunda karena kebaikan untuk kepentingan publik. Untuk kepentingan rakyat. Ini wujud-wujud loh. Maksudnya wacana soal penundaan pemilu atau perpanjangan pejabat publik. Itu tuh wacana yang sempet ramai kan? Awal tahun ini ya? Awal tahun. Terus wacananya udah mereduk. KPU-nya udah memulai nih proses pemilu tuh udah dimulai. Terus tiba-tiba out of nowhere. Tiba-tiba keluar lagi nih statement. Soal perlunya perpanjangan masa jabatan atau perlunya penundaan pemilu. Dengan argumen yang basi juga. Dan Pak Jokowi juga udah ngomong kan? Kita ikutin peraturan. Udah dua periode, dua periode gitu kan? Jadi it was a case close lah harusnya. Kenapa tiba-tiba naik lagi mana-mana? Ini apa nih? Analisis. Ada analisis gak? Kenapa tiba-tiba ketua MPR dan ketua DPD angkat lagi masalahnya? Kita gak bisa asumsi sih why they're saying these things. Although there are assumptions. Ada dugaan, motifnya pasti ada lah dugaan, dugaan. Cuma maksudku gini, kalau yang ngomong itu bukan ketua pimpinan lembaga tinggi negara, gak usah kita gubris. Tapi karena yang ngomong mereka, mereka punya power untuk mengubah konstitusi. Jadinya it's because they're saying it. Dan kita harus berkomentar di sini. Beda kalau tiba-tiba Andovi ngomong dengan Borgo, tiga periode, tiga periode, kan beda. Andovi gak punya kekuasaan untuk mengubah konstitusi. Sedangkan ketua MPR dan ketua DPD itu punya. So you know, with great power comes great responsibility. Maka kalau kedua orang penting dengan jabatan penting ngomong seperti itu, ya it's, kenapa gitu? Itu yang bikin, ya mereka pakai alasan karena pandemi lah, karena apalah, karena ini, karena kepentingan rakyat, karena... Dan emang selalu, apa ya, aku tuh selalu, setiap kali ada pejabat publik yang mengatasnamakan publik gitu ya, atas keputusan-keputusan yang kita tahu itu tuh bukan untuk publik, tapi untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi, itu tuh, apa ya, menjengkelkan gitu loh Kak Jo. Spesifiknya soal, apa namanya, perpanjangan pemilu ini ya, mereka bilang ini untuk kepentingan publik. Padahal kalau kita pakai alat ukur, salah satu alat ukur dalam demokrasi gitu ya, survei, atau apa, persepsi publik. Semua survei yang dilakukan, yang menanyakan ke publik, apakah mereka setuju ada penundaan pemilu. Semuanya, mayoritas pemilih gak setuju. Jadi ketika dua pimpinan lembaga tinggi negara mengatakan ini atas nama publik gitu ya, itu tuh, aduh, publik. Untuk kepentingan elit, karena kita tahu, perpanjangan masa periode itu, itu tuh bukan hanya untuk presiden, tapi juga nyangkut ke lembaga-lembaga tinggi yang lain. Semua jajaran lainnya. Iya, termasuk DPR, DPD gitu ya. Posisi-posisi yang sekarang ini mereka duduki sebagai pimpinan. Iya kan? Dan menarik, aku ingat waktu itu tuh catatan Najwa pernah undang sejumlah pakar politik dan pakar hukum Tata Negara untuk bicara ini di awal tahun. Dan yang menarik tuh aku ingat Mas Burhan, Burhanuddinmu tadi bilang, jadi pemilu itu tuh satu-satunya mekanisme demokrasi untuk melegitimasi pejabat mengatasnamakan publik. Jadi mereka itu dapat mandat demokratik dari rakyat itu lewat pemilu. Dan kalau pemilunya ditunda, atau masa jabatan diperpanjang, pertanyaannya adalah, lu mewakili siapa? Mandat lu gak dikasih ke publik kok? Pemilunya gak ada. Dan kalau pejabat publik gak punya mandat dari publik, berarti rakyat berhak melakukan pembangkangan. Itu yang spesifik, karena analoginya gitu, pemilu untuk bikin, lu ngomong atasnamakan publik, ya lu dipilih publik lah. Nah lu sekarang perpanjang, tanpa proses pemilu, lu mengatasnamakan siapa? Iya kan? Jadi maksudku kenapa kita ngomongin ini lagi, sekali lagi ya karena, yang ngomong itu bukan orang yang, apa namanya, cuma bisa ngomong-ngomong aja. Yang ngomong ini orang yang punya kekuatan, untuk betul-betul bisa melakukan perubahan ini. Jadi itu sesuatu yang harus dibahas. Jadi bukan cuma, oh musyawara kenapa sih bawa-bawa masalah, enggak kita membahas sesuatu yang krusial. Iya, gitu. Ini boleh dilepas gak sih? Mau dilepas ya? Enggak, enggak, enggak. Jadi, Kamu mau apa, ngapain? Karena, Bukan. Gak bisa Andofi di borgo di tangan. Gue gimikirin, gue gimikirin caranya. Andofi gak bisa di borgo, saya gak bisa di borgo, Kak Jo, malah enggak, enggak bisa. Karena, gak pantas kita, sambil di borgo, mengapresiasi karya seni di belakang. Gimana? Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak tadi? Bagus gak? Emang mau mengapresiasinya dengan cara apa? Paling jempol. Iya. Oh iya, kan juga bisa ya. Kan juga bisa. Kurang, kurang, kurang. Karena sekarang kita masuk ke, karena kita kan udah hangat nih, tensi udah naik nih. Untuk mengurangi tensi, kita lihat dulu artwork yang ada di Musyawala. Karena Musyawala kalian emang. Boleh, boleh. Boleh kan? Kalau gitu boleh kan? Boleh, boleh. Nah sekarang Kak Jo, kita ada apa di belakang ini nih? Nama karyanya adalah Sujud Wirid Kendang, karya dari Nasirun. Nah. Coba kita lihat. Jadi. Bagus ya. Di sini dibilang bahwa. Itu sujud kan? Di bawah yang lagi. Ya, itu lagi sujud. Karena beliau bilang bahwa ibadah itu seni. Atau seni itu ibadah. Kebalikannya. Seni itu ibadah. Iya. Jadi ada. Ada ibadah di bawah. Soalnya di atas ada apa ya ini ya? Aku lupa nih, ada. Kalau dia main kendang. Oh, oke. Ada kumpulan dia main? Main kendang dan nyanyi. Hmm, oke. Gimana? Mana anak, Kak Jo? Ya karena emang seni itu bagian dari ibadah sih. Bagaimana kita apa namanya menyalurkan bakat. Bagaimana kita ekspresikan diri. Ekspresikan diri gitu ya. Dan seni kan indah. Dan Allah, Abi bilang, Allah itu menyukai keindahan. Jadi ya seni itu bagian dari ibadah. Itu interpretasi saya. Itu, saya tidak memiliki interpretasi yang lebih baik. Setelah itu, saya punya zero. Nah, tetapi, menana, sambil kita mengapresiasi karya seni ini, dan Kak Jo. Menurut Anovi, kita harus bahas something yang lagi trending banget di masyarakat. Ini mungkin gak dilakukan AI? Nah, betul. Sesedetail ini, apakah Artificial Intelligence bisa membuat hal ini? Nah, dan sekarang kita ke sesi diskusi dan bertukar pikiran di Musyawarat tentang art versus art yang dilakukan oleh manusia sama art yang dilakukan oleh Artificial Intelligence. Kemana itu lagi rame banget ya? Lagi rame banget. Orang-orang ngepostin di Instagram, ada di DALI. Di DALI, jadi, you can input whatever picture you want of yourself, self-portrait, dengan keyword-keyword tertentu, dan AI akan melakukan hal tersebut. Ini memenuai banyak diskusi dan kontroversi, apalagi antara artis versus teknologi. Gak cuman itu, juga ada chat GPT sekarang. Yang fakta menarik, Kak Jo, soal chat GPT, adalah aplikasi, atau bukan aplikasi, hal satu juta download tercepat. Ya. Dibandingkan Facebook, Netflix, YouTube, Instagram. Mereka berhasil mencapai satu juta user dalam lima hari. Dan persisnya aplikasi ini bisa melakukan apa, Kak Jo? Sebegitu banyak copywriter yang butuh aplikasi ini ya. Jadi intinya chat GPT-nya adalah sebuah open AI? Ya, dia tuh open AI, di mana kita bisa berikan dia perintah. Prompt. Dan dia melaksanakan perintah tersebut. Contoh. Contoh. Tulis script antara sepasang kekasih yang baru jatuh cinta dan mereka mau nonton bioskop bareng. sedetail itu ya? Sedetail itu bisa. Dia langsung tulisin script-nya. Ya. Halo sayang, apa kabar? Jago loh. Full script. Dia kasih konteks, dia kasih location-nya di mana, dia kasih bajunya dipakai baju apa. Ini bisa menggantikan banyak sekali pekerjaan di dunia ini loh. Chat GPT gitu. Dan langsung aja karena kita di Musyawara, kita langsung tes. Dan dengan Chat GPT Musyawara. Kita tes ya. Kita mau tes apa nih? Tulis. Oke, coba-coba ya, Jeng. Yang cinta-cinta dulu. Yang cinta dulu, oke. Tulis puisi tentang cinta dan rasa rindu. Langsung boleh? Tulis puisi tentang cinta dan rasa rindu. Kan tadi bisa detail. Dan rasa rindu di Bandung. Enggak, itu bukan detail. Gue mau detail di Bandung gitu. Enggak, misalnya cinta terlarang. Oh, oke. Cinta terlarang. Gue pengen tau. Ini konteksnya. Coba aja. Cinta terlarang. Dan rasa rindu. Saya mau rasa rindu. Oh, yaudah. Oke, boleh deh. Tentang cinta terlarang. Dan rindu tak tertahankan. Yes. Di Bandung. Ya, yaudah. Siapa tau kan? Di Bandung. Di Bandung. Enggak apa? Enggak apa? Tulis aja. Tulis aja. Nah, kita lihat ya. Oke, Chat GPT keluarin. Segitu majunya AI kita. Langsung ditulis. Coba, Mbak Nana silahkan dibaca. Puisi hasil dari artificial intelligence. Karena Mbak Nana kan dengan puisi kan. Tidak, ini lagi mikir. Lagi mikir. Biasanya cepat loh. Tuh. Oh, oh. Rindu tak tertahankan di Bandung. Oh, so. Mengalir deras di dalam hati. Cinta terlarang yang tak terucap. Hanya bisa terpendam dalam diam. Oh. Bersama di kota kembang ini. Oh. Namun tak bisa saling dekat. Hanya pandangan yang bisa bertemu. Rasa yang tak pernah terucap. Aduh. Di setiap sudut kota ini kita selalu terpisah jauh. Tak bisa saling merangkul. Hanya rindu yang tak pernah habis. Wow. Walau di hati kita merasa cinta ini tak mungkin terjadi. Namun di Bandung yang indah ini. Rindu tak akan pernah bisa terlupakan. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Tugas sekolah semuanya bakal dapet A nih. Wow. Jago loh. Men. Dan Bandungnya berarti kan tuh? Iya, sampai ada kata ganti kota kembang. Tetap lebih bagus puisinya Jokpin atau Sapardi Almarhum. Iya, iya. Tapi maksudnya mereka sih. Mereka. Eh, ini bisa bikin ini kurang dari satu menit loh. Tadi kayak 30 detik. 30 detik jadi. 30 detik jadi. Dan. Iya. Tapi skema rimanya jelek sih. Skema rimanya jelek. Coba yang lain. Coba yang lain. Oke. Tulis puisi tentang penundaan pemilu. Oke. Tulis puisi tentang penundaan pemilu. Dan harimaunya bamsud. Nah, coba. Serius, serius, bisa. Dan harimau ketua MPR. Gitu aja. Kok ini literally bakal keluar guys? Coba, coba, coba. Dia bisa gak? Dia sesuatu kreatif apa ya? Yang ini jangan aku yang bacain ya. Oke, aku yang bacain. Eh, Kak Jo. Kak Jo kan cinta bamsud. Nanti ngomong tanpa bermasuk menghina. Tanpa bermasuk menghina. Inilah puisi tentang penundaan pemilu. Dan harimau ketua MPR RI. Oke. Lagi dipikir. Lebih lama mikirnya. Ini bingung. Apa hubungannya harimau sama penundaan pemilu? Oh, oh. Pemindahan penundaan pemilu di negeri ini. Membuat semua merasa resah. Harimau. Oh, titik-titik. Dia lagi bingung. Dia lagi bingung. Dia lagi bingung. Lagi beneran loh. Lagi mikir ayahnya harimau. Harimau terus lagi stuck. Oh, dia bener-bener stuck. Harimau ketua MPR RI terlihat kesal dan marah. Waktunya sudah tiba. Kenapa harimaunya kesal? Harimau kesal sama penundaan pemilu. Oke, gak apa. Tapi pemilu tertunda. Harimau ketua MPR RI berkata keras kepada semua. Kenapa ini terjadi? Sudah saatnya kita pilih pemimpin. Tapi kenapa pemilu tertunda? Harimau ketua MPR RI tidak senang. Oh, oke. Semua orang bertanya-tanya. Mengapa pemilu tertunda? Harimau ketua MPR RI berusaha mencari jawaban. Tapi tak ada yang tahu kenapa pemilu tertunda. Hanya harimau ketua MPR RI yang terus menunggu jawaban. Oke. Sekarang kita akan bahas gini. Secara puisi mungkin oke. Tapi hilang konteksnya. Tapi di sini konteksnya dapet sih. Dapet ya? Bahkan harimau ketua MPR aja gak paham. Gimana rakyat yang diklaim mengatasnamakan. Iya, bener-bener. Jadi di sini tuh dia bisa menangkap konteksnya. Waduh. Waduh. Iya gak sih? Harimau aja bingung dan kesal. Apalagi manusia. Oke. Terakhir. Boleh gak? Boleh gak terakhir, Mandana? Aku mau coba. Boleh, boleh. Puisi. Puisi tentang dua bersaudara. Oh, wess. Andovi dan Jovia dan Lopez. Wess, menarik. Kita lihat. Kalau sampai saya tidak tahu mereka siapa, sedih sih. Harus ditambahin sekali lagi gak? Atau umum gitu aja? Oke. Tulis puisi tentang dua ber... Siapa yang lebih ganteng? Oke. Betul-betul. Tentang ketampanan. Tentang ketampanan. Tulis puisi tentang ketampanan. Dua bersaudara Andovi. Oke. Oke. Coba kita lihat. Ini aneh banget, sumpah. Oh, mikir. Oke. Mungkin karena ketampanan tuh gak berkorelasi dengan Andovi. Gak aduh. Tadi agak... Langsung bingung, dia. Apakah konteks ini dapat, Mandana? Kita lihat ya. Oke. Kita lihat, gak? Wah, ini banyak sekali. Andovi tuh suka mempermalukan dirinya di internet. Iya, iya. Kita coba lihat. Kayak terlalu beresiko loh sebetulnya ini. Cuma dia mikir, yaudah terlanjur di Borgol, yaudah. Yaudah. Yaudahlah. Eh, lama loh, bener loh. Cet GPT gak sempetnya bisa. Cet GPT bingung. Ya mungkin karena tadi itu. Tidak ada korelasi. Enggak lah. Kalau buat Nana pasti tampan. Oh, iya. Gak tau kalau buat Ajeng, ya? Iya. Gimana Ajeng? Tadi kan Ajeng. Ajeng singguan. Ajeng singguan. Ajeng singguan. Cet GPT gak bisa. Cet GPT kayak... Dua hari kemudian. Masih loh. Lama banyak, Aju. Wow. Duk, 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 duk. Oh, internet mati. Dia cek internet. Ajeng cek internet. Ajeng cek internet. Ajeng cek internet. Oh, lebih karena wifi. Mungkin Andovi ngasih... So... An error. An error. Error. Di foto lagi. Eh, jangan di foto itu. Tapi intinya kalau memang error gak apa-apa. Tapi intinya let's have the discussion. Tapi aku jadi kepikiran, Mi, soal ini. Iya. Sampai menunggu. Sampai menunggu kita diskusi. Kak Jo menana gimana? Artis versus AI. Teknologi versus art. Some people say that it's inevitable. You cannot be technology. Setuju. Tetapi... Kita harus berpikir tentang framework seniman-seniman yang harus berpikir dan hidup di dunia dimana AI exist and can make art in 30 seconds. Aku ingat ya. Aku ingat pernah ada diskusi soal ini. I think like 10 years ago gitu. Dan waktu itu tuh wacananya adalah semua orang berpikir yang akan tergantikan oleh mesin, oleh teknologi itu pekerjaan-pekerjaan kerah miru. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih membutuhkan skill teknis. Apakah... Factory worker. Factory worker, di pabrik gitu ya. Tapi ternyata sekarang justru, dan waktu itu bilangnya, oh pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas itu akan relatif lebih aman gitu. Tapi sekarang ternyata justru malah industri kreatif itu terdisrupsi oleh artificial intelligence dan juga oleh teknologi. Jadi itu satu fakta yang menarik, ternyata tidak sesederhana itu. Terus yang kedua menurutku, seperti yang tadi Dovi bilang sih, ya kita gak bisa ngelawan teknologi. Dan so we might as well use it to our advantage. Dan di Amerika tuh ya, ini tuh ya dipakai, bahkan justru dipakai di industri kreatifnya loh. Maksudku, mari kita perlakukan ini sebagaimana halnya kita memperlakukan satu tools atau alat. Dulu toolsnya mesin tik, komputer, sekarang toolsnya ya artificial intelligence. Dan mari dipakai, dan itu udah dipakai juga di industri kreatif di beberapa perusahaan di Amerika. Minimal untuk mencari ide awal, untuk membuat draft, untuk kemudian apa namanya, untuk hanya sebagai salah satu tools aja gitu, untuk membuat konsep dasar. Tapi kembali gitu ya, at the end of the day, hasil akhirnya, itu tuh gak mungkin gue akan submit hasil akhir kayak puisi itu. Tetap perlu ada sentuhan manusia, tetap perlu dikasih konteks, tetap perlu ada pendekatan kreatifitas yang gak akan mungkin, menurutku ya, gak akan mungkin pernah bisa diplek-diplek diikuti oleh artificial intelligence. Apalagi kalau kita bicara dunia kreatifitas gitu. Karena kan sebetulnya ini kan dibentuknya itu kan lewat informasi yang udah ada ya. Jadi mereka mengambil semua informasi yang ada di internet, mereka mencari itu, ditarik, digabung. Iya, sementara inovasi, sesuatu yang gak ada di box nih, out of the box istilahnya, yang ada di otak manusia, yang belum masuk ke kotak, itu tuh yang gak akan pernah bisa diakomodir oleh AI. Jadi let's treat it, mari kita perlakukan itu sebagai salah satu tool, satu alat aja. For my perspective. Iya, tapi kan mereka tuh lagi ngembangin AI ke arah sana, Mbak Nana. AI-nya tuh bisa self-criticize, self-improve, dan think outside of the box. Itu yang... Itu AI yang mereka pikir roadmap-nya dalam 10 tahun tuh bakal itu. Nah, when that happens, itu udah bakal serem banget. Tapi tadi aku kepikiran, kenapa DPR kita gak diganti AI aja? Jadi DPR diganti AI, tapi settingannya pro-rakyat. Wow, itu settingan dasar kodenya gitu. Jadi program kodenya adalah 575 orang, keputusan pro-rakyat. Wow. Sebetulnya bisa sih, karena AI kan gak punya empati ya, jadi cocok lah kalau... Jadi emang udah pas banget kalau DPR, kita ganti AI, sama-sama gak punya empati kok. Tapi jujur ya, again, I know teknologi is inevitable ya, Tapi I feel bad and scared, Mbak Nana. Gua takut ya? Serwaja. Gua bukan seniman, I'm not an artist, I can't paint like this. I can't write, tapi I completely understand keresahan seniman, script writer. Yes. I mean, is that even art? Kan itu kan yang orang yang berdebakan seorang filosofi. When AI thinks everything is not even art, dan bagi banyak orang tuh enggak. Tapi kenyataannya ada sebuah kompetisi seni di Amerika, yang menang seni artnya tuh AI, iya gak Andres? Iya. Yang menang AI-nya juara satunya tuh AI, jadi it's, it's scary. Ya menurutku wajar, apapun kekhawatiran itu sangat beralasan, apapun pekerjaan yang bisa digantikan dengan lebih cepat, dengan lebih baik, dengan lebih efektif, dengan lebih efisien, itu pasti itu mengancam. Dan it's, menurutku wajar untuk to be scared gitu ya. Cuma maksudku sekali lagi, kita tuh gak bisa ngelawan teknologi gak sih? Gak bisa. Gak bisa, jadi mari kita manfaatkan gitu, makanya jangan sampai kita yang terperdaya justru. Tapi I know it's hard to say, tapi it's harder untuk ngelakuin, tapi ya memang kita udah masuk ke jamannya itu. Iya, iya sih. Oke guys, jadi itu dia, puisi ketampanan Andovi dan Juvia sudah ada, tapi tidak akan kita bacakan. Kenapa? Tidak akan kita bacakan, ini mendingan di pin komen seksinya aja ya. Udah keluar. Ini harus dibacain sih. Udah keluar. Udah keluar. Udah keluar. Wow, bener-bener anak aja. Wow. Wow. Ya, kalau pakai mus-mus dan musyarakat, kalau yang mau baca puisi ini, kalian sendiri ke chat GPT. Dikasih ini dong, dikasih snippets. Snippets, oke. Puisi tentang ketampanan Andovi dan Juvia. Gak, 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 yang terakhir aja nih. Ketampanan dan keceriaan menjadi daya tarik mereka. Andovi dan Juvia, dua bintang yang terus bersinar. Gila, gila, gila. Gak usah bangga, itu mah diganti dua nama siapapun juga kayak gitu. Iya, dua nama. Itu mah siapa aja kayak gitu. Jadi daya tarik mereka, Andreas dan Ajeng, dua bintang yang terus bersinar. Coba-coba, kalau Lanyala, Mataliti dan Bambang Susatyo, dua bintang yang terus bersinar. Oh, bisa juga. Apa? Dapat gak? Aman itu, di RKUHP itu aman sih. Iya kan, aman banget. Itu aman tuh, di RKUHP aman. Tanpa bermaksud memuji, eh, menghina. Jadi itu dia, guys. Bisa gitu juga ya. Tapi para mus-mus misalkat, comment what you think below ya. Comment. Gimana, kalian takut gak? Coba, dialog antara Andovi yang selingkuh dengan Ajeng. Coba, dialog antara Andovi. Bisa. Ini, ini, ini. Ini yang ada kita musyawara setiap hari ini aja. Andovi selingkuh dengan Ajeng. Gak apa-apa, ini di background aja, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Oke. Jadi, tapi pertanyaan adalah, kalau gini, sebagai orang yang tidak paham puisi dan tidak paham seni, aku gak fan art dan puisi poem fan. Aku aja gak bisa ngebedain, mana puisi dari chat GPT, mana puisi dari manusia. Susah melihat perbedaan antara dua hal tersebut. Ya, sorry, dia gak concern. Kak Jo, ini lagi, Kak Jo, adanya-adanya lagi mau bridging nih. Lagi mau bridging. Dia gak concern karena dia lagi ngeliatin dialog selingkuh itu. Coba, kan? Eh, eh, ini tuh, ini tuh harus kita beragakan tau. Jangan-jangan semua sinetron Indonesia pakai chat GPT. Aduh. Ini dialog sinetron banget. Eh, ayo kita mainin, kita mainin. Oke, oke. Aku jadi, aku jadi Ajeng. Andovi jadi Andovi. Ya, bener, ya. Udah, ya. Oke, ya, ya. Kak Jo ngasih yang itu apa, action line. Action line tadi, action line tadi, oke. Oke, banana Ajeng, Andovi, Andovi. Oke, Kak Jo dulu nih. Konteksnya Andovi selingkuh sama Ajeng. Oke, action line-nya adalah. Oh, Ajeng. Sorry, Ajeng. Oke, action line pertama. Andovi dan Ajeng sedang duduk bersama di sebuah ruangan yang remang. Oke, lepas. Oke, Ajeng. Kita harus bicara. Tentang apa, Andovi? Aku selingkuh. Apa? Bagaimana kamu bisa melakukan itu padaku? Maafkan aku, Ajeng. Aku tahu ini salah. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Jadi ini semua hanya karena nafsu semata. Kamu tidak memikirkan perasaanku sama sekali, Dovi. Aku minta maaf, Ajeng. Aku benar-benar menyesal, Ajeng. I'm so sorry. Kamu nambahin yang I'm so sorry? Iya, saya tambahin. Dia ada feel manusianya. Oke. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, Andovi. Kamu telah menyakiti perasaanku. Saya perlu waktu untuk memikirkan ini semua. Ajeng meninggalkan Andovi yang masih terduduk. Menyesal atas perbuatannya. Nah, terus kamera ini kalau sinetron. Ya kan? Close up, close up. Chat GPT. Chat GPT. Wow, I'm so scared. Ini sinetron sih, nih. I'm so scared. Beres loh ini. Yaudah, guys. Terus nanti pemerannya kan diganti animasi. Udah, ganti. Udah. Gak perlu lagi. Manusia. Tapi ini tuh menurutku masih terlalu... Masih surface ya? Masih surface. Masih terlalu umum gitu. Masih terlalu umum. Sementara kan aku kayak misalnya kalau orang diselingkuhin, masa gitu? Kamu hanya memikirkan nafsu. Aku sih gak gitu ya. Iya. Maksudnya kan pasti harus lebih. Gak tahu tergantung karakter aja. Lebih personal lagi. Lebih perlu ya. Ada konteks lagi kan. Dan cowoknya gak mungkin ngomong aku selingkuh. Pasti aku selingkuh, tapi aku memikirkan kamu pas aku selingkuh. Pasti kayak gitu kan. Pasti ada konteks. Ada konteks gitu kan. Iya dong? Ada konteks. Nah mungkin aku selingkuh doang. Gue gak tahu ya? Gue gak tahu. Gue yang di-flexus. Bukan gue. Bukan. Jadi apapun yang dia omongin, sekarang kita fokusnya pada borgolnya sih. Jadi sesi berikut musyawara adalah game show Find the Difference. Yeay. Tunggu Tangan. Di sini karena kita baru ngomong soal apakah kita tahu perbedaan antara Ea sama manusia. Sekarang ada game show antara musyawara quiz. Lihat perbedaannya. Jadi gamenya adalah aku, Kak Jun, dan Mbak Nana melihat dua foto atau dua hal yang ditunjukkan. Dan kita harus menemukan perbedaannya. Tetapi kita cuma ada 10 detik untuk menemukan perbedaannya. Oke, mari kita mulai dari prom pertama, foto pertama, musyawara quiz. Oke, Mona Lisa. Oke. Udah ketemu, udah ketemu. Cincin. 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 Oh langsung kita omongin. Ya, cincin. Cincin. Cincin berbeda, udah selesai. Oke, dua. Aduh, gak apa. Cepet banget. Gue gak dapat. Gue gak dapat sama sekali. Gue gak dapat sama sekali. Gue gak dapat. Gue gak dapat sekali. Gak dapat. Gak dapat, Mbak Nana. Apa bedanya? Oh, di logonya. Ada 1827. Oh, ada 1827. Oke, next. What? Ini bedanya apa? Hah? Oh, itu tuh. Yang di atas samping. Samping yang oranye. Oh, cincinnya. Cincinnya. Bukan cincin. Bukan itu. Tanduk gitu. Tanduk. Oke, oke. Oke. Oke, rumah padang. Oke, program masih. Kami, bangsa Indonesia. Dengan ini... Jakarta, tanggalnya. Salah. Oh, iya. Kajo Coper. Karena ulang tahun gue. 24 Februari 90. Oh, iya. Ulang tahun Kajo. Siapa yang buat, Cidi? Itu bener, Kajo. Ulang tahun Kajo. Next. Waduh. Transfer BCA. Yang mana yang bener? Man. Hah? Yang mana yang... Untuk Minta ngasih Go Green. Tidak akan lagi mencetak. Guys, ini apa bedanya? Guys, I can't tell the difference. 24. Depan, saldo ini. Tidak, saya tidak dapat mencetak. Guys, Manana ketemu? Aku kayaknya harus maju. Ya, ini... Tidak ketemu. Ini... Transfer. Sumpah, Manana, saya tidak dapat mencetak. Jangan bilang di jari, gue kesel banget nih kalau di jari ini. Jangan bilang perbedaannya di jari ini. Ternyata yang satu manicure atau tidak? Kesel banget gue. Apa ya? Sudah, 10 detik. Oke. Kamu, kasih waktu. Kasih waktu. Kasih waktu. Kasih waktu. Kasih waktu. Apa ini ya bedanya? Tung, 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 tung. Tidak ada perbeda. Tidak, I can't. Tidak, I can't. Tidak, I can't. Tidak, gue dapat. Apa, apa, apa? Gue dapat. Gue dapat. Jadi gini. Lihat yang kiri. Yang kiri. Yang sebab. Bukan yang sebab kiri. Yang boleh ada sebab kiri ya, oke? Itu lihat ATM BCA-nya. Lu tulis ATM BCA-nya. Itu. Itu lebih kecil daripada yang kanan. Apaan? Apa sih? Ini kecil. Itu ATM BCA sama kanan lebih gede. Tuh. Yang kanan lebih gede. Ya gak sih? Sumpah, ini gak ada perbedaannya. Guys, ini gak ada perbedaan. Titik. Gak ada. Gue udah cek semua. Apa lebih karena kayak ini lebih bold gitu ya? Yang ini kayak lebih. Iya, itu. Kayaknya print-nya yang. Kayaknya, iya deh. Kayaknya print-print-annya ya lebih. Gitu ya? Tapi aku kan jauh lebih. Oke, Tim Musyawara tolong kasih tahu perbedaannya. Gak ada perbedaannya. Ini gak ada perbedaannya. Yes, gue bener. Beneran gak ada. Tapi ini bukti transfer palsu. Kalau dilihat font-nya itu beda. Hah? Font? Ini bukti transfer palsu? Font untuk mendukung dan font jumlah transfernya itu beda. What? Oh, ininya ya? Iya, betul. Iya, beda. Tulisan ininya sama ininya beda. Jadi yang dipalsuin tuh ininya. Yang bener tuh ini sama ininya gitu kan? Iya. Wow. Poinnya adalah? Poinnya adalah ini palsu. Iya. Poinnya ini palsu. Karena tulisan. Karena tulisan font-nya itu beda. Dan itu. Tapi Kak Ju gak ngeliat bahwa font-nya beda. Jujur. Iya, gue jujur Anufi gak ngeliat font-nya. Dan kita udah fokus loh. Kalo udah fokus. 30 detik semenit. Dan memang secara umum kan kita kalau ngeliat itu kan memang gak pernah. Iya, kita langsung lihat cepat. Ambil lalu aja kan? Iya. Kita langsung scanning. Kita gak lihat cepat. Kita gak peduli font-nya berapa. Dan mungkin karena ini banyak orang yang kena tipu ya. Dengan foto bukti. Jadi ini salah satu modus lagi ya? Iya. Jadi kan kita kan selama ini di Musyawara kita selalu menjelaskan modus-modus penipuan yang terjadi. Dan ini ada modus penipuan. Bukti transfer ya. Bukti transfer yang palsu. Kalau kita lihat segenap dan segera itu dikasat mata, kita tuh gak bisa lihat. Kita gak bisa lihat membedakan dokumen mana yang asli, dokumen mana yang palsu. Nah, dengan canggihnya teknologi, rekayasa grafis tadi tuh mudah banget. Jadi modus itu gimana sih? Dia kirim ini ke orang. Orang percaya kayak, oh gue udah ditransfer duit nih. Terus dia kayak, gue salah transfer nih, tolong transfer balik dong. Gitu. Gila. Jadi ini namanya modus kelebihan transfer. So, lihat ini gue kelebihan transfer. Tolong lo balikin gue 500 ribu, sejuta lah, bapapun. Dan ini, gila kan. Padahal sebenarnya penipunya gak men-transfer apapun. Jadi, wow, ini sebenarnya sangat menarik. Ini sebenarnya sangat menarik. Andovi jangan gituin Kak Jo ya, Kak Jo bakal kesel. Ngapain angin ibu ke Kak Jo? Tiba-tiba Andovi kayak, Kak Jo, Andovi transfer kelebihan 5 juta nih, balikin dong. Kak Jo kan percaya, Andovi kan adik Kak Jo. Gak, makanya walaupun adik sekalipun, siapapun yang mengklaim kelebihan transfer, yang harus pertama dilakukan adalah ngecek ke rekening kita. Mutasi rekening. Ngecek ke mutasi. Benar-benar, benar-benar. Benar gak masuk duitnya? Benar gak ini kepotong? Pokoknya sekarang tuh default kita, kalau ada kayak gini-ginian tuh, default pertamanya adalah harus selalu cek dan recheck. Betul. Jangan menelan mentah-mentah bulat-bulat, apapun klaim dari orang gitu. Hari gini gitu, modus-modus untuk nipu kan tambah banyak dan tambah canggih-canggih. Tambah niat-niat walaupun nipunya. Jadi kalau kita dihubungin nih, ada yang bilang, oh gue udah kelebihan transfer, atau gue udah transfer balikin dong, cek dulu. Buka tuh aplikasi perbankan kita, cek bener gak transfer. Itu yang pertama banget yang harus dilakuin. Iya kan? Benar sih. It's really scary. Karena tadi kan, walaupun tadi ada ciri-ciri transfer pasu, ya tadi fontnya gak jelas, gak seragam, tata letak yang gak rapi, warna tulisan tipis atau berbeda, walaupun kayak gitu, tadi kan di kasar mata kita gak bisa lihat. Jadi benar-benar kita harus cek mutasi rekening kita aja. Jadi jangan cuma percaya bukti transfer, kita harus double check, ngeliat mutasi rekening, nah itu kan bisa kita cek di e-channel BCA Mobile ya, atau gak di mainkan BCA kita, atau gak di klik BCA. Nah, dan jika ada bukti masuk, jika ada bukti mutasi masuk dan penambahan saldo, maka transfer akan bener-bener masuk ke rekening milik kalian. Dan kalau tadi, di case tadi, ada yang bukti palsu dari BCA, langsung kita cek di e-channel BCA Mobile, segala macem. Itu kan langsung harus di cek semua kan? Di info saldo, langsung mutasi rekening, Anfi juga sering cek kok, apalagi kalau masuk transferan. Tapi kan banyak orang kan dalam hidupnya suka buru-buru, tapi emang harus double check ya, harus apapun itu harus double check. Iya, apalagi kan ini penipu-penipu ini kan memang, maksudnya mereka kan pasti akan, apa namanya, ya bukan orang dekat gitu, kita mungkin gak ngecek karena kalau, eh pacar atau selingkuhan gitu ya. Iya, selingkuhan. Aku selingkuhan? Aku udah transfer gitu. Tapi sih kalau orang yang gak kenal gak apa gitu, tiba-tiba ujung-ujung hubungin. Kamu bisa nipu pakai cat GPT, pakai AI, bisa fotonya langsung dibikin. Promter, promter cat GPT juga bisa, oh ini sangat-sangat. Nah kalau ada yang, gini ya, kalau ada yang gak sehati-hati itu, kita gak mau ya, kita kan mau semua orang gak menangurus penipuan. Nah kalaupun udah terlanjur menjadi korban, penipuan bukti transfer palsu, dan kamu nasabah Bank BCA, kamu bisa kontak resmi Halo BCA di 1500 888. Dan seperti biasa, gue gak akan pernah bosan untuk ngulang-ngulang ini. Ingatin, Barang. Selalu jaga kerahasiaan data perbankan kamu. Dari mulai nomor kartu ATM, kode CVV, PIN, kode LOTP, itu adalah rahasia terbesar. Yang harus kamu jaga baik-baik, dan harus kamu lindungi, jangan pernah dikasih ke siapapun. Gue gak akan bosan-bosan sih ngomong gitu. Berana gue merasa kayak dari episode musyawara kita yang beberapa yang terakhir ini, banyak orang terselamatkan loh dari modus-modus perbankan. Amin, amin mudah-mudahan ya. Bermanfaat kita, yes! Amin, amin. Oh banyak ya? Oh banyak. Oh banyak. Oh jadi gitu, terima kasih. Guys. Makanya gak akan bosan-bosan ngingetin, harus diingetin terus, karena itu dia modus-modus penipuannya, itu makin canggih, setiap saat itu kayak selalu berubah modusnya. Jadi ya setiap saat juga, edukasi soal ini juga, apa namanya, perlu terus di, perlu terus kita ingetin. Ya kan? Ya, tujuh. Nah sekarang, dari tadi kita bahasnya panas-panas, kita sekarang harus ke yang lebih dingin, dan meng-celebrate pencapaian-pencapaian yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Selamat kepada tim Indonesia di e-sport, yang menjadi juara dan menang dalam EASF World Esports Championship. Kita menjadi juara umum, dan kita menang tadi Mobile Legends, Dota 2, dan apa lagi? dan E-Football. Jadi kita menang itu, kemarin akhirnya ada pencapaian sepak bola di Indonesia. Walaupun di E. Nah, kejuaraan ini terjadi di Nusa 2 Bali, dari tanggal 1 sampai 11 Desember yang lalu, squad merah putih yang turun di tujuh geng, berhasil menutup dengan kejuan e-sport dunia tadi. Memperoleh tiga emas dan satu perunggu. Dan menumbangkan peserta lain dari 105 negara. Jadi, bagi kalian, kata e-sport Indonesia, congratulations, kalian keren sekali. Tunggu, kalau nggak salah Mbak Rana ke sana ya? Iya, jadi Mata Najwa ini, sebentar lagi akan keluar tuh. Jadi kita bikin liputan mendalam soal e-sport. Salah satunya kita juga meng-highlight prestasi-prestasi anak bangsa. Betul. Di e-sport. Tungguin di Mata Najwa. Itu dia. Jadi Mata Najwa e-sport, edisi special episode. Yes. Dan hebat loh, kita di bola, kita menundukkan Argentina. What? Iya. Di e-football? Iya, dengan i. Oh iya, iya. Kita di sepak bola. Kita menundukkan Argentina, sama seperti nanti Prancis akan mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Tidak, tidak, tidak. Dan saat sekalanya update Piala Dunia Bracket Musyawara. Aku nggak seneng bahas ini. Kenapa Mbak Nenang nggak seneng? Terima kasih. Kalau nggak berhasil, sudah keluar. Oh iya, iya. Oke. Sorry padanya. Maaf sekali. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Nah, oke. Kita lihat. Ini berhak berubah sekarang. Atau gimana? Kenapa dikasih spidol? Nggak, nggak. Biar kita lihat. Oke guys, sekarang. Nggak, nggak. Coret yang kita salah. Gimana Anovi coret ya Kak Jo? Di semifinal. Di semifinal aja. Di semifinal. Di semifinal. Kalau ini kan kita udah lupa ya yang ini menang aja. Oke. Semifinal kita coret yang kita salah. Jadi Brazil, Belanda, Anovi salah. Argentina, Kroasia. Sebenarnya Anovi Argentina salah, tidak Kroasia. Benar. Oke. Argentina, Kroasia. Jadi Anovi benar cuma satu. Argentina. Tapi cuma benar cuma satu. Oke. Kak Jo, Belanda salah. Spanyol salah. Prancis benar. Portugal salah. Prancis benar. Oke, mana anak? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang aku. Aku Argentina, Prancis. Aku benar nih. Oh benar? Nggak. Di semifinal kan. Tapi mana Ano bilang Argentina. Tapi aku bilang yang menang. Argentina. Argentina, ya. Yaudah. Tapi sekarang pokoknya menurutku yang akan menang adalah Maroko. Oh. Mana Ano ubah haluan ya? Aku ya. Habis udah nggak ada pilihan. Oke. Jadi. Aku seneng. Aku kayak mau merayakan Maroko. Wah. Iya nggak sih? Betul. Yelain Maroko dong. Kita harus ini dong. Betul. Karena seperti kata Shakira yang dia baru nge-tweet. This time for Afrika. Samina mina. Eee. Waka waka. Eee. Samina mina sangga lewa. Arawah. Ajiwa. Kayaknya cuma Ambevi yang hafal liriknya. Iya. Kita jangan sampai samina-samina aja doang. Iya, iya. Kita samina-samina doang. Oke. Nah guys. Karena sekarang semifinalnya adalah Argentina lawan Krohasia yang malam ini. Jadi kita tapping ini sebelum pertandingan Argentina lawan Krohasia. Dimana Argentina juga selesai menang. Dan Perancis versus Maroko. Dimana? Perancis akan menang. Maroko akan menang. Maroko. Maroko. Insya Allah ya Rob. Ya oke. Udah gitu susah. Nah. Karena Maroko juga adalah salah satu. Banyak main Islam di Perancis juga Mbak Nana. Banyak juga. Ini bukan soal agama. Ini soal. Ini soal Afrika. Aku setuju. Soal Afrika. Udah saatnya lah. Saatnya ada yang baru yang menang. Betul. Iya bawa saya tadi. Masa Perancis lagi? Kemarin juga Perancis. Betul. Krohasia pernah menang gak? Tolong dicek. Gak pernah. Gak pernah. Krohasia gak pernah. Indah banget gak sih kalau Krohasia lawan Maroko? Yes. Oh. Tidak. Iya kan? Maaf Mbak Nana. Sama seperti yang saya ngomong dari awal. Argentina 2022 FIFA World Cup. Tapi gini. Kak Jo sebelum Andui masuk video ini ya. Kak Jo cuma ngomong. Ini banyak banget. Ini trigger warning. Ini trigger warning. Bagi fans-fans Ronaldo. Waduh gue belakang benci. Tidak bermaksud menghina. Tidak. Tidak bermaksud berhina fans-fans Ronaldo. Atau Cristiano Ronaldo. Waduh susah nih. Tetapi kalau Messi menang World Cup. Dia menang World Cup. Gue gak bisa ngomong. Dia takut duluan. Masuk aja kalau Messi menang. Discussion is over. And Liana Messi is the greatest of all time. Gue, 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 gue. Messi gold. Kalau dia menang World Cup. Kalau dia menang World Cup. The debate between Ronaldo and Messi is over. Kan sekarang gak masih setengah-setengah? Sekarang masih setengah-setengah kan Jo? Kalau Messi menang. Tujuh gak? Tunggu. Studio Masyawara setuju gak? Kalau Messi menang Piala Dunia, dia gold. Setuju gak? Setuju, setuju. Oh, ajak. Ajak. Diam, semuanya diem loh. Diam, takut. Gimana lu bisa greatest of all time? Lu belum pernah menang Piala Dunia. Dan di final Piala Euro, lu gak main. Oh, Kak Jo ini ngajak, aduh, Kak Jo ngajak banget. Tanpa bermaksud kok hina, tanpa bermaksud. Trigger warning. Kobe Bryant bisa dibilang gold, menang. Lebron James, menang. Michael Jordan, menang. Ini Piala Dunia belum menang. Aduh. Oke, sebelum Kak Jo dibantai sama satu netizen. Aduh. Ngomong-ngomong sama Marokko. Ini Kak Jo bakal diserang tiga bulan ke depan, aduh tuh. Dengan 500 juta follower Cristiano Ronaldo. 510 juta followers. Jadi Marokko yang akan menang. Oke, mana-mana gitu. Kesimpulannya itu kan. Jadi itu dia. Jadi seperti yang kita bisa lihat, bracket Andovi, Argentina masih lolos, masih di harapan. Perancis juara, masih di harapan. Banana pindah haluan ke Marokko. Dan itu dia. Prediksi final. Siapa lawan siapa dan siapa akan menang. Banana, prediksi final. Aku berharap pada Marokko. Lawan? Marokko lawan Argentina atau Kroasia? Kroasia lah. Biar sekalian seru Kroasia-Marokko. Itu akan jadi final yang benar-benar underdog, unpredictable. Banana, saya. Iya kan? Lu pindah-pindah terus ya, Sonia? Dia sama aku, Brazil. Ya kan? Kamu kan sama aku, Brazil kan? Jadinya kan? Maaf? Oh enggak. Nah udah, enggak apa-apa. Yang lain banyak. Ya kan? Yang pada nonton juga sama aku, Brazil kan? Banyak-banyak. Jawabkan, kan? Iya, iya. Kalau Andovi perisinya jelas-jelas Argentina lawan Perancis. Final. Dan yang menang Argentina 1-0 Messi. Bakal nge-goal. 1-0 Argentina lampan. 1-0 Messi bakal nge-goal. Outside the box, left-handed shot. Eh, left-handed. Left-handed. Left-handed shot. Left-handed shot. Wah, itu. Kan Maradona, hand of God. Left foot, outside the box shot. Kajo? Final Perancis-Argentina. Tapi, tepuk tangan untuk Maroko dulu dong. Udah nyampe semifinal. Maroko, yes. Nyampe semifinal. Udah kayak juara harapan gitu ditepokin. Maroko juara tiga. Oke. Maroko juara tiga. Maroko juara tiga. Argentina dua. Yang berarti orang akan debat terus antara Messi dan Ronaldo. Menurut gue ya, karena Argentina-Perancis dua-duanya punya beban. Apalagi Perancis, beban berat banget sebelumnya juara. Argentina apalagi ada Messi. Dan betul-betul kayak obsesinya dia kan untuk bisa mengenangkan. Yang dua tim ini tanpa beban. Ini tanpa beban banget. Udah bisa lolos aja tuh. Itu mereka bisa lolos tuh karena bener-bener mainnya lepas banget. Perancis-Argentina. Mbape udah pasti minimal satu gol. Dan itu akan membawa Mbape ke gold conversation. Oke. Oke. Di umur dua tiga udah dua kali juara Piala Dunia. Oke. Argentina, Messi satu kosong. Maroko, Kroasia satu kosong. Maroko. Duk. Kasih dua kosong lah. Sekalian. Ya gak nanggung dong aku kalau ngebelain all up. Terima kasih para mus-mus. Sampai jumpa di musyawara berikutnya. Sampai jumpa di musyawara. selamat menikmati